Soal itu sekitar 2 menit untuk menjawabnya ya Dan soal yang terlewati itu nanti akan muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatul Channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini Biar tidak ketinggalan informasi tentang pendidikan Langsung saja pada kesempatan ini saya akan berbagi persiapan tes babak penyisian OSN tahun 2022 Apa saja yang harus dipersiapkan, simak video berikut ini Nah seperti yang kita ketahui ini adalah surat perubahan jadwal yang dipakai adalah yang ini ya Jadi disini kita sudah melalui babak triot penyisian ini sudah selesai Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan babak penyisian ini Nah untuk SD tanggal 21-22 Juni ya Kemudian yang SMP ini 28-29 Catat informasi ini sebarkan ke yang lain biar tidak ketinggalan info ini ya Nah kemudian yang perlu dipersiapkan untuk OSN babak pengisian ini Yang pertama itu adalah jaringan internet lancar ya Pastikan bahwa tempat di mana nanti siswa-siswi mengerjakan soal-soal OSN ini memiliki internet yang cepat dan stabil Nah cara mengecek kecepatan internet kita bisa lakukan dengan cara seperti ini ya Kita tulis ini speedtest, kita enter Nah kemudian klik yang paling atas ini Kemudian kita klik mulai Nah ini adalah hasil ringkasannya ya Jadi untuk kecepatan unduh itu 4,93 MBPS kemudian unggah 11,63 MBPS Nah ini semakin tinggi nilai ini jadi semakin baik ya Jadi normalnya itu ya 20 MBPS ke atas Nanti biar bisa memuat soal di OSN Tidak loading ya Begitu klik langsung masuk Semakin tinggi ini semakin bagus Nah selanjutnya kemudian ini ya Satu HP yang sudah terinstall aplikasi OSN untuk menjawab soal Jadi hanya satu HP saja yang login ya Pastikan sudah menginstall aplikasi OSN ini di HPnya Kemudian juga bisa untuk login Loginnya menggunakan NISN dan juga password yang diperoleh dari sekolah ya Nah untuk cara loginnya sudah saya share di video-video sebelumnya Bisa di cek Kemudian yang perlu dipersiapkan ini kamus bahasa Inggris Nah OSN ini kan nanti soalnya ada yang berbahasa Inggris Nah membawa kamus bahasa Inggris ini diperbolehkan Kemudian siapkan juga kertas HPS putih ya Pensil atau full paint dan alat tulis lain ini dipersiapkan di mejanya Ini untuk coret-coret ya Misalkan soal matematika perlu coret-coret Menjawab pertanyaan tersebut dengan coret-coret di kertas Nah bisa itu Nah selanjutnya larangan bagi peserta Jadi ini tidak boleh dilanggar Ketika nanti dilanggar Sanksinya akan didiskualifikasi Nah yang pertama itu menggunakan buku catatan Ini tidak boleh ya LKS atau buku modul Itu tidak boleh dibuka Kemudian menggunakan kamus matematika Atau kamus sain Ini juga tidak boleh Yang diperbolehkan hanya kamus bahasa Inggris Untuk translate soal tadi ya Menggunakan kamus yang lain itu tidak boleh Alat elektronik lain ini Seperti kalkulator ataupun laptop Ataupun HP yang lain itu tidak boleh Kemudian meminta bantuan orang lain Ataupun soal tersebut dikerjakan oleh orang lain Nah itu tidak boleh Bagi yang melanggar nanti akan mendapatkan sanksi yang berat Bisa didiskualifikasi Nah selanjutnya ketentuan soal babak penyisian Nah soal tersebut Untuk IPA maupun matematika ini Durasi waktunya adalah 60 menit Matematika soal jamaknya ada 30 soal Soal jamak itu adalah soal pilihan ganda ya 30 soal Jadi pastikan nanti manajemen waktunya itu tepat Waktunya 60 menit Soalnya 30 Berarti 1 soal itu sekitar 2 menit untuk menjawabnya ya Belum nanti kalau gangguan sinyal Nah itu perlu diperhitungkan Kemudian untuk soal yang IPA ini juga soal jamak pilihan ganda Sebanyak 60 soal Jadi 1 soal ini dikerjakan setidaknya 1 menit ya Nah selanjutnya cara mengerjakan soal Nah ini penting sekali ya Jadi pastikan login dulu ya Nah ini sudah login Ketika itu akan muncul 3 menu utama ya Klik ujian Nah Setelah di klik ujian Nanti akan muncul jadwalnya Nah klik jadwal tersebut Nah kendala yang muncul Biasanya ini jadwalnya itu tidak muncul Itu karena Membuka aplikasi OSN ini tidak sesuai jadwal Pastikan bahwa jadwalnya sudah benar ya Nah setelah itu Unduh soalnya Jadi ada Tampilan seperti ini Petunjuk pengerjaan Mulai ujian Kemudian unduh soalnya Unduh soal ini Bisa dilakukan sebelum waktunya Untuk cari aman saja Kita unduh soalnya itu Sebelum jadwal tes seleksi Babak penyisian Misalkan jadwalnya jam 8 ya Kita buka jam 7 Kemudian kita unduh soalnya Kalau sudah muncul jadwalnya Nanti kita bisa mengunduh soalnya Nah kita unduh Pastikan nanti bahwa soal sudah terunduh Nah akan muncul soal tersedia Setelah itu klik mulai ujian Nah apabila kita Mengeklik ujian Sebelum waktu Tes babak penyisian Itu tidak bisa Biasanya nanti Yang ujian itu Berwarna merah Dan tidak bisa di klik Seperti itu ya Pastikan bahwa nanti Waktunya sesuai Waktu ujiannya Kemudian yang tombol Mulai tadi Klik Nah nanti akan muncul soalnya Seperti itu Nah kerjakan soalnya Jadi tadi soalnya ada 60 ya Untuk IPA Kemudian yang matematika Itu 30 soal Pilihan gandek semua Nah kalau yang ini Ini contoh Kemarin 70 Untuk tryoutnya Nah kemudian Kalau sudah Semuanya Klik selesai Nah apabila Dalam mengerjakan soal itu Ada yang kesulitan Boleh dilewati Klik lewati Nanti akan Beralih ke soal berikutnya Dan soal yang Terlewati itu Nanti akan muncul Ketika sudah Mengerjakan semua soal ya Nanti akan muncul Kembali soal tersebut Nah setelah selesai Mengerjakan ujian Akan tertulis Seperti ini Ujian selesai Jadi tugas kita Adalah mengupload Jawaban Kirim jawabannya Ke server ya Batas penentuannya Itu 24 jam Dari jadwal Nah pastikan Sebelum Jawaban soal terkirim Ini jangan di logout Aplikasinya Boleh keluar aplikasi Tetapi jangan di logout ya Kalau di logout Nanti Semua jawabannya Akan hilang Setelah berhasil mengupload Jangan lupa Untuk operator OSN sekolah ini Untuk mengeceknya Di akun sekolahannya Cek apakah jawaban Sudah terkirim atau belum Nah caranya seperti ini ya Kita Seperti biasa Untuk operator OSN Kita login kan Segini seperti ini Kemudian kita Klik yang online Test ini ya Oke setelah itu Kita klik yang Daftar peserta ini Nah Kita Cabang lombanya Apa Kita cari ya Misalkan matematika Kemudian level Levelnya Level provinsi Kemudian disini Kita klik Provinsi Kita Jawa Tengah Ya Jawa Tengah Seperti itu Yang Jawa Timur ya Klik Jawa Timur Setelah itu Kita klik Tampil Nah muncul Tampilan seperti ini ya Apabila siswa Sudah melakukan Ujian Disini nanti Akan tertulis Sudah ujian Seperti ini ya Karena Ujian penyisian OSN ini Belum dimulai Makanya ini juga Belum ujian Seperti itu ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Apabila ada yang Perlu dipertanyakan Subscribe Bagi yang belum ya Sebarkan ke yang lain Biar bermanfaat Bagi orang banyak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh